assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gw kono di channel review apa aja kali ini gw akan mereview kamera pentax serinya itu mx1 jadi di video sebelumnya itu kan udah gw unboxing kamera ini yang belinya second tapi kondisinya masih mulus dan fungsinya juga masih normal dan bagus jadi kali ini gw akan mereviewnya itu secara mendalam lah bisa dikatakan deep review mungkin videonya agak lama sekitar 20 menitan tapi gw harap kalian nonton sampai habis yang pertama ini dari spesifikasinya dulu ya jadi kamera ini dibekali dengan sensor sebesar 1x1.7 inch bisa dikatakan lebih besar dari kamera prosumer pada umumnya yang sensornya itu besarnya 1x2.3 inch jadi semakin besar sensor itu akan semakin bagus kualitas gambarnya tapi ada juga sih sensor kamera prosumer yang 1 inch contohnya kayak Sony RX100 itu dia sensornya 1 inch dan cukup besar gitu oh iya terus kamera ini karena sensornya besar otomatis bagus gambarnya juga semakin detail dan kalau diperbandingkan dengan sensor kamera dari HP atau smartphone itu rata-rata sensornya besarnya 1x27 atau 1x25 jadi sensor prosumer pada umumnya sudah lebih bagus dari sensor kamera tapi kamera ini lebih bagus juga dari kamera prosumer pada umumnya dengan rentang harga yang sama dan selanjutnya kamera ini dibekali resolusi 12MP untuk angka sih terbilang kecil ya hanya 12MP tapi kalau misalkan dipercetakan 12MP itu sudah bisa mencetak sepanduk atau mungkin foto yang besarnya sekitar 2x1.5 meter itu masih kelihatan detailnya dan resolusi maksimalnya ini adalah 4000 dikali 3000 kemudian sensor yang dibawa itu jenisnya CMOS bukan CCD walaupun tidak sebaik sensor CCD ya kalau menurut yang gue baca di Google itu lebih bagus sensor CCD tapi CCD juga ada kelemahannya jadi tidak selamanya CCD itu lebih bagus dari CMOS dan tidak begitu juga CMOS tidak selamanya CMOS itu lebih buruk dibandingkan dengan CCD jadi ada kelebihan ada kekurangan terus dari ISO nya ISO tertinggi di kamera ini adalah 12800 jadi untuk kondisi gelap itu sudah lumayan bisa menolong kemudian ISO minimal nya ini adalah 100 dan selanjutnya hasil foto dari kamera ini itu bisa 2 jenis yaitu JPEG dan bisa juga RAW untuk fotografer profesional biasanya menggunakan jenis yang RAW walaupun memakan size memori yang lebih besar tapi kalau RAW itu katanya lebih mudah di edit dan untuk selanjutnya kamera ini juga bisa zoom sampai 4x optical zoom dan juga ditambahin lagi 2x digital zoom jadinya bisa totalnya ya 8x zoom lah walaupun zoom kamera ini tidak terlalu panjang ya seperti prosumer yang saat ini banyak beredar gitu kan zoom nya ada yang sampai 60x ada yang sampai 30x 45x gitu kan dan kamera ini hanya bisa 4x zoom tapi kualitasnya sudah cukup baik dibandingkan dengan kamera yang zoom nya jauh kemudian untuk aperture aperture itu yang ditandai dengan huruf F biasanya aperture maksimalnya kamera ini bisa mencapai F1.8 jadi sudah sangat membantu di kondisi low light dan juga sangat membantu pada saat kita ingin foto bokeh untuk aperture segitu kalau misalkan kamera prosumer yang lain gitu ya dengan rentang harga misalkan 3-4 jutaan biasanya aperture nya kalau yang kamera prosumer bisa sampai zoom nya panjang atau tele nya panjang itu itu aperture maksimal nya biasanya hanya 3.5 dan aperture saat zoom terjauh biasanya kamera kamera yang tele itu aperture nya itu hanya F F8 lah F8 atau F7 biasanya gitu tapi kalau kamera ini di zoom terjauh atau 4x zoom itu maksimal nya masih bisa F2.5 jadi masih terbilang bagus kemudian manual fokus nya di kamera ini ada banyak banyak banget dan nanti akan gue bahas di video review bukan review ya jadi video mengulas tentang menu menu di dalam kamera ini di video selanjutnya kemudian makro dari kamera ini cukup dekat bisa sampai 1 cm udah dekat banget ya sampai nempel ke objek pun bisa tetap fokus kalau kamera prosumer emang gitu sih kelebihannya jadi dia bisa foto makro dengan jarak 1 cm bahkan sampai 0 cm bisa ada yang bisa ada yang tidak dan kalau kamera DSLR biasanya kalau menggunakan lensa bawaan itu jarak minimal fokusnya tertulisnya itu sekitar 20 cm atau 0,2 meter tapi kalau kenyataannya sih dia bisa sampai 5 cm pun masih bisa fokus kemudian maksimal dari shutter speed nya ini 1 per 8 ribu jadi untuk foto sport kayak benda-benda yang bergerak atau mungkin orang yang sedang berlari itu akan sangat bagus sangat fokus lah dan gambarnya pun bisa tertangkap dengan baik dan minimal shutter speed nya bisa sampai 30 detik bahkan bisa bulb bulb itu jadi kita misalkan foto milky way kayak misalkan foto bintang begitu itu menggunakan mode bulb kita tekan tombol shutter atau tombol rana selama penekanan itu proses foto akan berlangsung jadi setelah kita lepas baru foto tersebut akan diproses kemudian foto tersebut akan disimpan dan lamanya bulp nya juga sama kok 30 detik jadi bedanya bulb dan setting kamera shutter speed nya itu berapa detik itu ya begitu kalau bulb terserah kita mau menekan berapa lama tapi kalau misalkan ada setting shutter speed long exposure atau berapa gitu 1 per 5 detik 1 per 10 detik kayak gitu biasanya udah disetting sebelumnya jadi tidak bisa terserah kita menekan berapa lamanya gitu kita tukup tekan sekali cekrek dia akan otomatis memproses gambarnya sampai detik yang udah kita tentukan sebelumnya kemudian untuk video video ini bisa sampai full hd 30 fps atau 30 frame per second udah lumayan bagus untuk perekaman kita ngerekam video buat dokumentasi atau mungkin kita buat vlog juga oke lah dengan segitu resolusinya bahkan resolusi hd 720p juga masih bagus kalau misalkan resolusi 4k gitu ya bagus sih tapi makan memorinya itu banyak banget jadi lu punya memori 32 giga buat ngerekam 4k ya paling gak nyampe 10 menit lah itu udah habis gitu tergantung dari jadi durasinya biasanya kalau 4k durasinya gak lama lama sih karena makan memorinya gede banget kemudian selanjutnya itu untuk desain jadi dari spesifikasi jadi dari spesifikasi udah lama banget ya videonya desainnya ini dari bagian atas itu ada flash kemudian ada lubang speaker lubang speaker ini katanya stereo yang gue baca dari info spesifikasinya dan disini ada tombol putar untuk mode mode foto kemudian ada juga tombol power disini tombol power ini kalau dinyalain dia akan ada lampunya seperti ini nah uniknya dari kamera pentax ini adalah sewaktu tombol power ini nyala itu suaranya bisa diganti-ganti jadi tadi kan gue pake suara jenis kucing ya misalkan gini nih nah itu suara kucing kemudian sewaktu kita menekan tombol shutter atau sewaktu kita memotret suaranya juga beda nah ini bisa diganti-ganti kalau kamera yang lain kan belum tentu bisa diganti ya kemudian di sebelah sini ada tombol shutter atau tombol rana gue gak tau kenapa namanya rana dan gue gak tau siapa itu rana dan ini di depan tombol rana ini ada kait untuk zoom in dan zoom out kemudian disini ada tombol record untuk merekam video langsung disini ada tombol exposure tombol exposure ini hanya bisa digunakan di mode scan kemudian yang program untuk manual ini gak bisa digunakan tombol exposure ini karena exposure nya menggunakan settingan dari shutter speed dan aperture jadi kita sesuaikan shutter speed dan aperture nya untuk menentukan berapa tingkat exposure nya dan juga untuk bagian utama ini gue sebut aja bagian utama ya disini ada bentang layar disini ada bentang layar kurang lebih luas nya ini 3 inch jadi standar kayak kamera kamera pada umumnya ini belum touch screen dan karena jenisnya ini Mika ya gue saranin sih pakai anti gores agar gak mudah tergores kalau HP HP smartphone gitu kan kaca dan udah tempered glass biasanya jadinya udah anti gores kalau ini belum kemudian bahan dari sekeliling ini bahannya ini plastik frame nya frame monitor nya itu plastik dalamnya juga sama sininya plastik dan motif nya itu kayak doff gitu ya jadi bukannya glossy yang mengkilap tapi dia doff atau matte disini juga sama doff dan ini ada beberapa tombol-tombol ini ada tombol untuk setting shutter speed atau aperture kemudian disini ada tombol untuk auto exposure lock kemudian disini ada tombol delete untuk menghapus untuk menghapus kemudian disini ada tombol untuk melihat hasil perekaman atau hasil foto kita tombol media ini ada tombol info untuk menentukan atau melihat mode apa yang sedang kita gunakan disini ada untuk tombol menu disini ada tombol navigasi tombol navigasi ini atas fungsinya untuk continue shoot dan mengatur mengatur timer disini ada tombol untuk flash tombol iso dan tombol menu dan tombol focus ditengah-tengah ini ada tombol ok atau ya enter gitu lah kalau di komputer bahan dari bodi utamanya kayaknya kayaknya sih ini jenisnya metal tapi aluminium gitu loh aluminium alloy dan sekelilingnya dikelilingi atau dilapisi oleh karet rubber karet rubber jadi biar anti slip waktu digunakan kayak gini kan dia dipegang anti slip walaupun gak pakai strap gini ini gak licin ini kan gue beli strap sendiri kalau gak pakai pun gak licin tapi karena disini gak ada pegangannya agak ringkih ya takut jatoh gitu kan kalau dipegang pakai tangan dua gini sih enak bisa satu bisa gak pakai tangan yang kiri tapi kalau satu tangan begini kayaknya agak riskan karena ini modelnya compact begini slim kalau yang kamera kemarin kayak DSC H300 atau mungkin Nikon Coolpik V510 itu kan kayak model DSLR yang disininya ada pegangannya gede gitu kan jadi kokoh kemudian bagian depan disini ada lampu untuk membantu fokus dalam kondisi low light jadi lampu ini untuk menerangi objek yang sulit difokuskan kamera ini kemudian disini ada lensanya ada tulisan pentax lens dan ini untuk ukuran lensanya 6-24mm lumayan kecil gak bisa untuk untuk foto lenskips kurang cocok tapi untuk foto foto model portrait atau street photographer ini cocok kemudian disini ada yang tadi gue kasih tahu aperture nya 1.8 sampai 2.5 kamera kemudian di bagian kiri kamera ini ada lubang microphone dan ini ada jack untuk flash bukan jack ya apa namanya ini kayak kait untuk flash flash memunculkan flash 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 nya gak bisa di atas bawah jadi udah mati flash nya kayak gini doang udah permanen gak bisa di menghadap ke atas atau ke bawah kemudian di sebelah kanan nya ini ada lubang untuk kabel data dan HDMI lubang kabel data ini gak bisa buat ngecharge ya jadi ngecharge nya itu untuk baterai nya dicopot dulu keluarin baru di charge disini bagian bawahnya ada tulisan pentax kemudian disini ada tempat buat baterai dan memori memori nya ini jenisnya SD SD memory ya begitu aja untuk desain nya untuk fungsi-fungsi tombol segala macamnya itu gua akan jelasin detail nya di video selanjutnya oh iya untuk kapasitas baterai nya ini 1250 mAh bisa untuk foto sekitar 270 sampai 290 foto per sekali ngecharge ya lumayan awet lah dan yang terakhir untuk desain ini ketebalan dari kamera ini kondisi mati ya jadi kalau kondisi hidup kan seperti ini ini akan menonjol lensa nya dan untuk kondisi mati seperti ini nah kondisi mati ini tebal nya sekitar 5,7 cm ya anggap aja lah kira-kira 6 cm kemudian lebarnya dari sini sampai sini itu 12 cm dan tinggi nya dari atas ini sampai bawah itu 6 cm jadi lumayan compact untuk masuk sakut celana kalau celana jeans biasanya sih nyangkutnya di lensa ini jadi ini kan karena agak menonjol ketika dimasukin sih gampang tapi ketika dikeluarin ini agak nyangkut dan gua saranin selalu gunakan tutup lensa ini walaupun agak ribet tapi dia akan melindungi lensa dari goresan-goresan apalagi kalau di celana jeans itu kan kantongnya ada yang kayak model kancing itunya ya kancing apa itu namanya lah kancing begituan lah yang nonjol-nonjol gitu yang dari besi takutnya menggores lensa jadi gua saranin si pake tutup cupnya terus gitu yaudah sampai disini aja dulu videonya maaf kalau kepanjangan gua harap kalian bisa nonton dari awal sampai habis agar lebih jelas dan lebih paham tentang kamera ini jangan lupa di like kalau kalian suka dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak keberatan dan ingin berlangganan video yang gua upload kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih